Halo teman-teman semuanya, balik lagi bareng aku Jason Cuarty Dan pada video kali ini guys, aku mau ngajarin kalian gimana caranya untuk dapetin 200 ribu gems di game FC Mobile Hanya dalam waktu kurang lebih 5 hari doang teman-teman Nah sekedar info, jadi untuk nyelesaikan challenge ini aku perlu ngulang sampai 5 kali teman-teman ya Tapi kalian tenang aja karena nanti bakal kukasih tips dan trik untuk mempermudah kalian menyelesaikan challenge ya teman-teman Jadi kalian gak perlu ngulang sampai 5 kali seperti aku guys Nah sebelum kita mulai aku pengen ngasih tau guys, kalau videonya itu bakal kubagi menjadi 5 part ya teman-teman ya Yang mana tiap partnya itu adalah perjalananku di tiap harinya teman-teman Sampai hari pertama dan nanti di hari kelima akhirnya aku berhasil untuk dapetin hadiah 200 ribu gems bahkan lebih disitu ya Kalian bisa lihat tuh aku dapetnya 300 ribu gems teman-teman So tanpa berlama-lama lagi guys, langsung saja kita mulai tutorialnya Let's go Nah pertama-tama kalian tuh harus download VPN dulu teman-teman ya Pertama-tama kalian harus tutup FC Mobile-nya dulu Dan kalian harus download VPN teman-teman Disini aku pribadi pake solo VPN, tapi kalian pake VPN lain juga aman-aman aja guys gak apa-apa Nah setelah kalian download VPN, kalian harus sambungin ke server United States ya teman-teman ya Atau Amerika guys, karena server Amerika itu hadiahnya paling gede teman-teman ya Dibandingkan server-server lain, mungkin ada beberapa yang gede juga ya Tapi menurutku paling gede itu setauku sih Amerika guys Nah setelah tersambung VPN-nya, kalian buka lagi FC Mobile-nya teman-teman ya Oke, biarkan aja masuk seperti biasa Mungkin loadingnya bakal agak lambat ya teman-teman ya Karena pake VPN, apalagi gratisan ya Biasanya loadingnya itu sedikit lebih lambat dari biasanya guys Nah disini kita udah masuk ke gamenya teman-teman Dengan VPN ya guys ya Dan disini kebetulan lagi ada event kali 2 permata Jadi kalau bisa kalian selesaikan challenge-nya itu Waktu ada event kali 2 teman-teman ya Karena itu hadiahnya bakal 2 kali lipat Yang mana itu gede banget Langsung kalian pencet aja kali 2 permatanya Tapi kalau kalian pengen grinding tanpa kali 2 juga apa-apa guys Paling hadiahnya ya dipotong setengah ya Sekitar seratusan ribu doang teman-teman Nah untuk loadingnya sendiri disini agak lambat ya guys ya Karena efek VPN gratisan cuy Ini wajar banget teman-teman ya Yang penting kalian sabar aja guys Satu kali gini bisa loadingnya satu menitan gitu teman-teman Wah akhirnya masuk guys Nah next step kalian harus pilih Yang selesaikan tawaran ini ya Raip permata Kalian pencet satu kali aja teman-teman Baru jangan dipegang lagi guys Karena kalau kalian klik lagi Nanti loadingnya bakal terputus teman-teman Bakal berhenti ya Nah banyak banget yang bilang Bang kenapa aku udah pencet gak masuk-masuk Itu kalian kurang sabar guys Jadi kalian harus nungguin loadingnya itu memang pelan banget cuy Sekali loadingnya itu bisa 1 menit 2 menitan gitu guys Jadi kalian lepas aja Biarkan sinyalnya pelan-pelan loading Kalian tungguin aja guys 346 menit kemudian Wah lama banget anjir Nah Tuh kan Masuk teman-teman ya Aku nunggunya sekitaran 2 menitan gitu guys Nah next kita akan mencari gamenya ini Yang kalian lihat Hadiahnya tuh gede-gede banget teman-teman 300 ribu 400 ribu Ada yang sampe 600 ribu Bahkan ada yang sampe jutaan Beberapa game teman-teman ya Nah disini aku ingin kalian cari game yang namanya Infinite Magic Raid teman-teman Game yang satu ini Karena di game ini total hadiahnya tuh bisa menyampai angka 1 juta gems lebih teman-teman ya Nah setelah itu kalian harus download gamenya dulu guys ya Bakal ku ajarin kira-kira gimana Nah disini aku bakal contohin gimana cara mulai gamenya teman-teman Kalian tinggal pencet aja Rise of Kingdom ya misalkan disini Disini aku pake contoh Rise of Kingdom teman-teman Karena infinite magic raidnya itu udah termulai kan challenge-nya guys Langsung pencet earn aja guys ya Langsung pencet earn Nah ini loadingnya memang sedikit lambat guys Oh iya Satu hal lagi teman-teman ya Jadi sebetulnya pake VPN itu dilarang teman-teman Jadi Kalo ada hang atau apa Kalian harus hati-hati guys Jangan kasih tau kalo kalian pake VPN cuy Karena bisa-bisa akun kalian kena ban teman-teman Disini kalo udah masuk langsung pencet install aja teman-teman Nah next stepnya teman-teman ya Disini aku gak bakal install teman-teman Kita anggap aku udah download lah ya Aku udah download Dan disini aku pengen kalian balik ke aplikasi FC Mobile-nya lagi teman-teman Baru kalian pencet ulang tombol earn ini ya guys ya Kalian pencet ulang tombol earn Baru nanti tombol ini kan udah tombol play kan Kalian tinggal pencet tombol play teman-teman Tombol main ya Nah kalo kalian udah lakukan seperti yang aku bilang teman-teman Nanti gambar Rise of Kingdom-nya ini bakal menghilang teman-teman ya Dia bakal pindah ke kolom atas itu teman-teman Seperti ini ya Infinite Magic Rate ini Dia bakal pindah ke kolom continue playing Nah setelah itu kalian udah bebas teman-teman Kalian udah bisa tutup Matikan VPN-nya Matikan VPN-nya Dan kalian jangan pencet ini lagi teman-teman ya Kalian jangan pencet Game-nya lagi Kalian langsung buka dari ininya aja guys Langsung buka dari logo itunya Karena kalo kalian buka dari tap joy Apa yang terjadi guys Kalo kalian buka dari tap joy Nanti Kalian bakal terdeteksi VPN-nya ngilang teman-teman ya Jadi bakal ketahuan Kalo kalian pake VPN guys Dan bisa-bisa kalian bakal Kena ban teman-teman Nah sekarang kita masuk ke bagian challenge-nya teman-teman ya Disini aku bakal fokus ke Tiga challenge Yang pertama ada challenge yang ini teman-teman Challenge Yang atas-atas ini hadiahnya kecil ya Kita skip aja Challenge ini guys Selesaikan stage Dan dapatkan Hezonza dalam waktu tujuh hari Jadi simpelnya itu kalian disuruh tamatin Game ini dalam waktu tujuh hari teman-teman Atau satu minggu ya Dan nanti hadiahnya itu 64 ribu gems Tapi itu santai aja guys Itu mudah banget Aku pribadi nyelesaikannya dalam waktu 5 hari doang teman-teman Nah next ada challenge ini lagi guys Ada challenge Selesaikan stage 4-10 ya Hadiahnya 25 ribu gems Dan ada challenge Selesaikan stage 9-10 Itu hadiahnya 100 ribu gems teman-teman Nah jadi kita bakal berfokus ke 3 challenge ini teman-teman ya Tapi gak cuman itu guys Kalau kalian berani top up Atau mungkin hoki ya Gacha kalian hoki Kalian bisa dapetin challenge ini juga guys Dapetkan 20 karakter bintang 5 ya 20 hero legend Itu hadiahnya 161 ribu gems Nah makanya itu gems gue hasilnya itu 300 ribu lebih kan Karena memang aku dapetinnya itu kurang lebih 365 ribu gems teman-teman Nah tapi untuk challenge 20 legend ini Kalian itu harus hoki guys ya Tergantung kehokian kalian masing-masing Gacha kalian hoki atau enggak Kalau aku sendiri sih Lumayan hoki ya Aku berhasil dapetin 20 legend Tanpa top up teman-teman Jadi ini free Tapi kalau kalian berani top up Mungkin kalian bisa dapet 30 bahkan 45 legend tuh Hadiahnya 300 ribu guys Nah jadi tanpa berlama-lama lagi guys Langsung saja aku ajarin kalian Gimana caranya Memulai di game infinite magic rate ini Dan juga selesaikan challenge Tamatin game ini dalam waktu 7 hari teman-teman Langsung aja kita pindah ke infinite magic rate Let's go Oke teman-teman disini kita bakal mulai nguulang Mulai dari awal game ini teman-teman ya Lihat tampilannya berubah nih Kalau tampilan awalnya begini Berarti kalian baru mulai teman-teman The darkness Rains over everything Agetin dikit suaranya Ini Dan game ini lumayan keren juga ya teman-teman ya Jadi bisa kalian mati juga sambil driving jenisnya guys Disini bakal ku skip aja ya guys ya Kalian bisa tonton di tempat kalian masing-masing nanti Waktu kalian mainin Ini auto ya masih auto Main keren guys Keren That's cool That's cool ya Tapi disini awal mulai tuh bahasanya Bahasa Mandarin guys Bukan bahasa Inggris ya Sayang sekali Jadi kalian tenang aja nanti di In-game-nya Di dalamnya nanti bakal ubah jadi bahasa Inggris kok Kita skip Nah tuh udah bahasa Inggris tuh Kita bakal mulai tutorialnya dulu teman-teman Stage 1 Karena aku pengen cepet nyelesaikan challenge-nya ya Jadi disini aku bakal Cepetin aja guys progress ku teman-teman Kita ikutin dulu tutorialnya Lain tenang aja guys Tapi nanti waktu di permainannya nanti waktu grindingnya gak bakal selama ini guys Karena nanti ada tombol skip ya Bisa lebih cepet nanti Untuk sekarang sih memang masih Satu persatu stage-nya begini Agak lama cuy Nah kita sudah buka tombol auto Udah bisa auto sekarang teman-teman Oke hero Ikutin aja challenge-nya teman-teman 12 detik kemudian Nah jadi untuk tips yang pertama Kalian wajib-wajib-wajib Untuk dapetin karakter yang namanya Makin teman-teman ya Nah jadi tanpa si Makin ini Kalian Mustahil ya Susah banget Bahkan mustahil Untuk menyelesaikan game ini Menamatkan game ini dalam waktu satu minggu teman-teman Nah selain Makin kalian masih butuh beberapa karakter Misalnya si Liz Si Liz ini lumayan mudah didapetin Tapi kalau kalian gak dapet Kalian bisa pake si Maya teman-teman Jadi si Maya ini tenang aja Karena si Maya ini bakal dapet gratis ya Bakal dikasih gratis Dan karakter terakhir yang penting Ada si Wim Nah untuk si Wim ini adalah tanker Tanker kita untuk menamatkan game ini teman-teman ya Nah sekarang aku udah di capture 9 teman-teman ya Dan disini kita bakal dapetin Maya Healer Healer kita ya Nanti dapet Maya gratis teman-teman Seperti yang kubilang tadi ya Nanti kita buku Liz Tapi kalau gak dapet Liz Kita masih bisa pake si Maya teman-teman Sedangkan tuh Wim dan Makin itu Kunci ya Jadi Wim dan Makin itu memang harus dapet Gak ada penggantinya Oke nice Kita dapetin si Maya ini teman-teman Healer Dan disini kita lawan Boss di capture pertama guys Itu dia boss pertamanya ya Ya nice banget Harusnya disini kita udah masuk ke bahagian gacha ya teman-teman Langsung ke skip aja Nah ini dia Ini dia nih Disini kita harus mendapatkan Makin teman-teman Kita mengincar Makin ya pastinya Nama Wim Oke masih tutorial Claim Claim Skip Oh iya aku ada beberapa kode teman-teman Jadi kalian juga bisa pake kode ini Untuk bantu kalian Memperkuat diri ya Di game ini guys Ada IM777 Claim Baru ada Aku ada beberapa kode lain lagi teman-teman Aku ada kode Tes 1-1-1 1-1 Ini juga dapet hadiah Dan buka pesan Nah ini bakal dapet Beberapa pull ya Beberapa diamond lagi Lumayan banget Langsung aja kita coba gacha teman-teman Semoga pull pertama aku langsung dapet Makin ya Main kunci kita ya Wah Dapet Makin Aduh Sayang sekali gak ada Makin Sepuluh lagi Nah itu dia Wim Ini si Wim ya teman-teman ya Jadi si Wim ini memang gak terlalu sulit Jadi kalian tenang aja Pastinya kalian gak cap berapa kali bakal dapet si Wim Untuk si Makin nih Makinnya susah banget guys Dan Makin memang yang paling penting disini ya Kayaknya memang sengaja gamenya mempersulit nih Nah tips yang kedua teman-teman Nanti kalian bakal dapetin item Yang namanya Epic Phantom Dragon Eye teman-teman ya Epic Phantom Dragon Eye Kira-kira bentukan itemnya tuh seperti ini Dan kalian jangan sampai salah teman-teman ya Karena item ini harus kalian pake Semuanya ke si Makin teman-teman Minimal sampai si Makin ini level 3 ya Karena itu bakal mempermudah banget Disini kita bakal mainin dadu aja ya guys ya Jalan aja lah Ambil Dapet hadiah Waduh 1 terus 4 5 5 3 6 Waduh tidak cukup teman-teman Oke sejauh ini aku bakal berhenti disini dulu ya Untuk Kemainan dadu ini Langsung aja kita wish Kita gacha 30 kali gacha teman-teman Semoga dapet Makin ya Minimal 1 Tidak ada Makin Tidak ada Makin Legend Let's go Legend Dianmu Oke Dianmu gak pernah denger ya teman-teman ya Karena aku baru main 3 hari juga Tapi makin lebih penting teman-teman Makin lebih penting daripada Hero-hero Legend ya Nah jadi itu dia teman-teman Kira-kira penampakan Berapa sulitnya ya Untuk dapetin si Makin ini teman-teman Karena kita butuh satu karakter spesifik ini Kita butuh dia Karakter lain bisa jadikan tumbal semua ya Kecuali Wim Wim perlu juga Tapi gak apa-apa guys Karena ini baru hari pertama Nanti aku bakal grinding-grinding lagi Aku bakal Lanjutin campaign-nya Story-nya Ini story-nya ini ada Tombol skip teman-teman Kalian jangan lupa hidupin Tombol skip Itu bakal memotong waktu banget Aku skip gini Jadi nanti bakal lebih Progressnya lebih cepat teman-teman Nah jadi kira-kira itu dia teman-teman Tips-tips yang bisa aku bagikan Di hari pertama ini Nanti aku bakal grinding-grinding sedikit lagi ya Di game Infinite ini Dan nanti aku berharap dapetin Si... Oh kita bisa gacha lagi Coba 4 kali lagi Semoga dapet makin Oh si curut Larry Aduh siapa nih Cape lo Cape lo Cape lo Cape Makin Franco Franco nih Nanti aku bakal grinding-grinding lagi teman-teman Dan nanti aku bakal gacha lagi Kira-kira seperti itu Progressku di hari pertama Nanti kita bakal lanjut Ke hari kedua teman-teman Jadi aku bakal buat video Perjalananku Untuk menyelesaikan challenge ini So thank you buat teman-teman Yang udah nonton video kali ini Itu dia dulu tips yang bisa aku bagikan Semoga kalian hoki Bisa dapetin si makin itu teman-teman Dan good luck Buat teman-teman yang pengen Mulai challenge-nya Dan ikut Untuk grinding 200 ribu jumps Di game FC Mobile Gue Sonswardi Sampai jumpa di next video guys Bye-bye Please makin dong